Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ketemu lagi sama Bumin kelas B1 Hari ini Bumin sebelum memberi pelajaran Bumin ngajak anak-anak untuk berdoa dengan membaca umul Quran yaitu surat Al-Fatihah Berdoanya yang bagus, membacanya surat Al-Fatihah yang bagus Biar doa kita digaburkan oleh Allah Baiklah anak-anak ayo bersama-sama Bumin mulai ya A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Ar-Rahmanirrohim Malik yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-ladhina an'amta alayhim Ghayril maghdub alayhim Ghayril maghdub alayhim Walad-dollin Rabbil firli wal walidayya walil mu'minina amin Berikutnya anak-anak doa mau belajar Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma War zukni fahma Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak berjumpa lagi dengan Bu Fitri pada hari Selasa Anak-anak hari ini Bu Fitri mau menerangkan tentang perkotaan Tapi sebelum menerangkan tentang materi perkotaan Bu Fitri mau tanya bagaimana kabarnya anak-anak hari ini Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Anak-anak, anak pintar, anak soleh-soleha Sekarang belajar sama Bu Fitri Sebelum belajar jangan lupa membaca doa Ya anak-anak yang sudah diajar ibu guru Jangan lupa sarapan juga Anak-anak biar anak-anak sehat Dan belajarnya lancar Nah anak sekarang Bu Fitri mau menerangkan tentang perkotaan Apa sih perkotaan itu Perkotaan itu yaitu tempat yang ada di kota Yang tempat tinggalnya di kota Dan apa sih perbedaannya dengan desa dengan kota Kalau kemarin sudah diajari tentang pedesaan Sekarang Bu Fitri mengajari tentang perkotaan Kalau kota itu tempatnya rame ya anak-anak ya Banyak kendaraan berlalu lalang disana Dan kalau kota itu Kebanyakan karena banyak kendaraan berlalu lalang Sehingga kota menjadi macet Contohnya tidak jauh-jauh di kota Malang Bukan kota Jakarta Kita di kota Malang saja Kalau Jakarta pasti macet Di kota Surabaya, di kota Malang Itu sudah macet Tapi kalau di kota itu Selain rame juga banyak bangunan-bangunan gedung bertingkat Bangunan-bangunan perbankan Itu banyak disana Dan mata pencahariannya orang kota Biasanya itu ada banyak di perkantoran Karena di kota sudah jarang ada perkebunan Ada jarang sawah disana Anak-anak sebelum Bu Fitri melanjutkan materi tentang perkotaan Sekarang Bu Fitri mau mengajari anak-anak tentang menyebutkan kitab-kitab Allah Anak-anak hari ini Bu Fitri mau menerangkan tentang kitab-kitab Allah Materi yang pertama pada hari selasa yaitu mengenal tentang kitab-kitab Allah Kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui ada empat Satu apa? Nomor satu Zabur Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud Yang kedua Kitab Taurat Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa Yang ketiga Kitab Injil Injil diturunkan kepada Nabi Isa Al-Quran yang keempat diturunkan kepada Nabi Muhammad Anak-anak kita setiap hari sebagai umat Islam Mengaji dengan menggunakan kitab Al-Quran Winter sekarang Bu Fitri ulangi lagi ya Kitab Allah ada empat Zabur diturunkan kepada Nabi Daud Taurat kepada Nabi Musa Injil diturunkan kepada Nabi Isa Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Anak-anak setelah tadi sama Bu Fitri diterangkan tentang materi yang pertama Yaitu mengenal kitab-kitab Allah Sekarang sama Bu Fitri mau diterangkan tentang materi yang kedua Yaitu tentang profesi yang ada di kota Kalau kemarin diajar Ibu Widya tentang profesi yang ada di desa Materi pedesaan Sekarang Bu Fitri menerangkan tentang materi yang Profesi yang ada di kota Itu ada di LKS halaman 30 LKS halaman 30 LKS halaman 30 LKS halaman 30 ya anak-anak ya Di sini perintahnya memberi tanda K pada profesi yang ada di kota Ini pada gambar di LKS halaman 30 Profesinya apa saja Ini ada sekretaris Ada nelayan Ada kasir Ada pedagang Dan ada petani Karena di kota itu jarang ada laut Dan jarang ada sawah Maka Profesi yang ada di kota itu Nelayan tidak ada ya anak-anak ya Kalau sekretaris ini ada di kota ada Karena di kota banyak berkantoran Nelayan Oh jarang ada laut Jadi nelayan tidak ada profesi yang ada di kota Nggak usah dikasih tanda ya Kalau yang kasir Karena di kota banyak mal-mal Jadi kasir itu banyak di perkotaan Kalau kasir ada di perkotaan Berarti kasir dikasih tanda K Yang ketiga pedagang Pedagang ini di kota ada Di desa juga ada Berarti pedagang dikasih tanda K Karena pedagang juga ada di kota Jangan lupa ditebeli ya sayang ya Kalau sudah selesai ditebeli Seperti ini Ini yang lainnya tadi sudah ditebeli sama Bu Fitri Tinggal yang ini yang belum ditebeli Kemudian petani Kalau petani di kota ada nggak? Karena di kota itu jarang ada sawah Jadi profesi petani adanya di pedesaan Jadi anak-anak LKS halaman 30 Profesi yang ada di kota itu apa saja? Sekretaris, kasir, dan pedagang Ini tugas yang kedua Untuk hari selasa ada di LKS halaman 30 Anak-anak jangan lupa ya Nanti setelah semuanya ditebeli Dan ditulis tak beri-beri tanda K Setelah itu diwarnai seperti Bu Fitri ini Diwarnai yang bagus Sehingga menjadi gambar atau tugasnya menjadi indah Menjadi bagus Anak-anak setelah tadi Bu Fitri menerangkan tentang materi Yang kedua yaitu tentang profesi yang ada di kota Sekarang Bu Fitri mau menerangkan tentang materi Kondisi jalanan yang ada di perkotaan Ini tugas ini ada di LKS halaman 29 Tugasnya apa? Tugasnya ini ada dua gambar Ini ada gambar trotoar dan ini ada gambar zebra cross Jalanan di kota sangat ramai Di mana tempat menyebrang yang benar Tebalkan tulisannya untuk jawaban yang sesuai Tugasnya anak-anak menebalkan tulisan Di mana tempat kita menyebrang yang benar Menyebrang ya anak-anak ya Bukan berjalan Kalau trotoar ini tempat berjalan ya anak-anak Tapi kalau zebra cross ini adalah tempat menyebrang jalan Jadi jawabannya yang mana? Tempat menyebrang yang benar Tempat menyebrang yang benar adalah zebra cross Jadi zebra cross itu beli ya Seperti ini Itu beli Setelah itu beli Itu beli seperti ini Zebra cross ini adalah tempat menyebrang anak-anak Kalau menyebrang di jalanan Jangan menyebrang sembarangan Karena lalu lintasnya sangat ramai Takut nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Kalau menyebrang di zebra cross Insya Allah itu adalah tempat penyebrangan yang benar Jadi pengemudi sudah tahu Insya Allah aman ya anak-anak ya Ini tugas halaman 29 Kita mencari tempat menyebrang yang benar dengan menebali tulisannya Ini tugas yang ketiga Selamat mengerjakan Anak-anak itu tadi materi hari ini Yaitu tentang perkotaan Tadi sama Bu Fitri sudah diajari Jiri-jiri kota itu apa aja sih Kota itu lalu lintasnya rame Jalanannya banyak yang macet Terus gedung banyak gedung-gedung yang bertingkat Itu salah satu jiri-jiri dari perkotaan Sawah dan perkebunan sudah tidak ada lagi Atau sudah sedikit tidak sebanyak yang ada di desa Bu Fitri ingatkan Untuk materi hari ini Yang pertama yaitu Anak-anak menyebutkan Empat kitab-kitab Allah Yang tadi sudah diajari Bu Fitri Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran Beserta Nabi yang diturunkan ke Nabi siapa Ya anak-anak ya Untuk tugas yang pertama Nanti di voice note Dikumpulkan di grup kelas masing-masing Untuk tugas yang kedua Dan tugas yang ketiga Tugas yang kedua ada di LKS halaman 30 Yaitu menyebutkan tentang profesi-profesi yang ada di kota Ini tugas yang kedua Dan tugas yang ketiga ada di LKS halaman 29 Halaman 29 yaitu mencari tempat menyeberang jalan yang benar Itu tugas yang ketiga Tugas yang kedua dan yang ketiga Difoto dan dimasukkan di link pengumpulan tugas Anak-anak untuk tugas Dibu guru tunggu sampai pukul 12 Anak yang pintar Anak yang soleh-soleha Jangan lupa Pengumpulan tugas harus tepat waktu Biar memudahkan bu guru untuk memasukkan ke penilaian Selamat mengerjakan anak-anak Jangan lupa Membaca doa sebelum dan sesudah belajar Anak-anak sampai ketemu lagi dengan Bu Fitri Di hari selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anak Karena kita sudah selesai Belajar bersama bu guru Berikutnya Mari kita berdoa bersama-sama Bersama bu guru Bersama anak-anak Bu guru mulai ya A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Doa keluar rumah Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim Walhamdulillahi rabbil alameen